Dan ini proses saya latih Satu, dua, tiga Hai pecinta sugar glider Nah guys pada kesempatan kali ini Ini saya akan melatih si joy ini Dua ekor joy ini Tapi satu-satu dulu Untuk jump to honor guys Nah, namun sebelum kalian menonton video ini hingga selesai Buat teman-teman yang memang mencari aksesoris putar sugar glider Kalian bisa cek di link deskripsi Karena disitu ada adewa sugar glider store Yang menyediakan banyak sekali keperluan sugar glider guys Nah, mari kita bahas guys Jump to honor atau jump to the honor itu apa sih sebenarnya Mungkin di antara teman-teman yang memang baru mengadopsi sugar glider Bingung jump to honor itu seperti apa Nah, jump to honor itu merupakan Sebuah sikap sugar glider Yang mau dipanggil gitu guys Ketika kita memanggilnya Lalu dia datang atau lompat ke badan kita Itu jump to honor secara garis besarnya seperti itu Nah, lalu bagaimana sih caranya? Nah, caranya adalah dengan menggunakan kode guys Ya, seperti memanggil namanya Atau memanggil kebiasaan ketika kita sedang bersamanya Seperti ini si Zero ini Sering saya panggil Zero Jadi ketika saya panggil Zero dia mendekat Tapi belum bisa jump to honor Kadang-kadang aja bisa mau dan kadang-kadang enggak gitu guys Dan ini akan saya selalu latih Nah, caranya seperti apa sih guys? Nah, buat teman-teman yang memang belum pernah mencoba Dengan cara seperti ini Ini cara yang sering saya lakukan Bisa teman-teman coba terapkan nanti di rumah Dan ini cara yang ampuh yang selama ini saya gunakan gitu guys Tapi ini adalah step pertama Atau cara tahapan pertama Karena setelah ini akan ada tahapan-tahapan selanjutnya gitu guys Nah, langsung saja kita bahas Langkah-langkahnya yang pertama adalah Pastikan sugar glider ini dalam keadaan tenang Ya, kalau sudah tenang Tidak grabbing atau tidak salto-salto Tidak muter-muter Nah, masa itulah Dia mulai kita ajak interaksi gitu loh guys Untuk jump to honor latihan gitu loh guys Ini udah mulai tahu nih suara saya Karena dia karakternya Kalau ada dengar suara saya Dia langsung nyari gitu loh guys Paling di sampingnya ada Mangkuk ini yang isinya sembuh-sembuh sun Nah, dia sudah pasti tahu Wah, mau dikasih makan gitu loh guys Itu kode-kode sih Dan untuk selanjutnya Selain tenang tadi Untuk melatih sugar glider ini Jam to honor Pastikan pada Masa-masa saat dia lapar guys Jadi waktu makan siang Ataupun makan pagi Makan sore Atau makan kapan aja Yang penting pada saat posisi dia lapar guys Yang intinya adalah Ketika kita panggil Lalu kita menyuapin makanan Atau bubursun gitu loh guys Intinya dia ketika kita panggil namanya itu Dan Ya, dia kan tidak punya pikiran guys Dia punya kebiasaan-kebiasaan Yang ketika kita berikan kode Atau manggil namanya Itu pastikan Kalian nyuapin dia guys Jadi setiap Dia ingat gitu loh guys Jadi setiap Kita memanggil namanya Dia akan datang Oh, mau dikasih makan gitu Jadi seperti itu Untuk melatihnya pada posisi saat dia lapar guys Ini yang kedua Yang ketiga Nah Yang ketiga Buat teman-teman Kalau ini merupakan langkah awal Dalam Apa ya Latihan jam to honor Nah Yang harus kalian lakukan adalah Latihannya di dalam ruangan seperti ini guys Ini di dalam ruangan Agar sugar glider-nya tidak Kesana kemari Biasanya kalau kalian baru pertama Latihan jam to honor Atau sugar glider-nya Kalian belum jinak total Biasanya ketika kalian taruh di mana Ataupun masih di badan kalian Lompat kemana-mana gitu loh guys Tapi kalau di ruangan seperti ini Untuk latihan ya aman Gitu loh guys Jadi seperti itu Yang ketiga Lalu yang keempat Yang keempat ini Pastikan tidak ada kucing guys Kan gak lucu Ketika kalian latihan jam to honor Dia jatuh Gak taunya Kucingnya yang jam to your sugar glider Kan Aduh Sangat menyakitkan gitu loh guys Aduh jadi sedih Jadi ingat Si Sugar glider saya Yang dulu pernah Sudahlah Oke Nah Jadi Pastikan tidak ada kucing Atau hewan-hewan Seperti pemangsa lainnya Yang membuat sugar glider kalian Ya Stress ataupun Takut gitu loh Gak terlalu beri Mau memangsanya Itu jangan Lebih baik Ya pastikan itu dulu Daripada kalian Kehilangan sugar glider kalian Nah jadi Ada empat cara itu Lalu yang terakhir Yang kelima Yang kelima itu Sabar guys Sabar ketika sudah mulai terbiasa Di dalam ruangan seperti ini Kalian ajak keluar Ajak main Gitu Dengan catatan juga Membawa makanan guys Ingat Hewan ini dia tidak punya pikiran Kamu pemiliknya Atau bukan Intinya adalah Dia terbiasa dengan kamu Dan dia Apa ya Dan kamu Dan dia itu ingat gitu loh guys Kamu yang memberinya makan Karena sugar glider ini Merupakan hewan yang Apa ya Yang sangat teliti gitu loh guys Maksudnya teliti Seperti ini Ketika Bau keringet Orang yang berbeda Pasti dia akan sering Krabbing gitu loh guys Sama halnya ketika Kalian baru mengadopsi Sugar glider Di tempatnya Jenak total Ketika kalian bawa pulang Nah Jadi seperti itu Oke Langsung saja Nah latihan pada Kesempatan kali ini Langkah yang pertama adalah Ini posisinya lapar Dan ini sudah ada di ruangan Dan tidak ada kucing guys Jadi seperti itu Dia juga sudah tenang Langkah Yang saya lakukan Awal adalah Menyiapkan Makanan Ya saya siapkan Bubur bayi guys Karena pada masa-masa Seperti ini Ya saya biasakan Agar dia tidak Menggigit gitu guys Karena ketika Dia terbiasa Makanan yang keras Pasti akan Menggigit guys Langsung saja Kita panggil Nah yang ini Taruh di bawah Siro 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 dan siri Yuk kita latihan dulu Latihan dulu Latihan dulu Ini Nah kalau si siro Tenang Dia sirinya yang Agak bawel Memang rata-rata Perempuan itu Bawel nih Siro Oke Kita dekatkan ini Kita oleskan Makanan di Jari kita Siro Oh ini siri Oh ini siri Oh dia Tuh Ayo Lompat Jump to owner Iya Iya Kelihatan gak guys Nah Nah Ini Oke Satu Dua Belum 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 Dia biasanya masih takut Kalau belum terbiasa Karena ini belum terbiasa juga Dan ini proses saya latih Satu Dua Tiga Jadi seperti itu loh guys Untuk latihannya Ya seperti ini Yang penting Dia ada makanan Tuh Dia ada makanan Oke Kalau sudah Nyampe di tangan kalian Kasih Makanan guys Makanan Jadi seperti ini nih Nih Oke 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 Ini bukan Bukan mempermainkan gitu loh guys Untuk melatih sugar garden Ya seperti ini Nunggu dia lapar Biar Biar dia keluar Kalau dia kenyang Biasanya gak mau kemana-mana Gitu loh guys Kita taruh disini lagi Ayo kita lanjutkan Siro Siro Gak mau Gak mau Gak Eh Jatuh Mau jatuh Oke Siro Siro nya gak mau guys Kalau udah di tangan Gak mau di kandang Gak mau kemana-mana nih Aduh Siro Siro Ini udah Udah mulai Bonding Ini kalau dibilang Belum 100% sih Tapi Sini-sini Tapi sudah mendekati 95% Kalau si siro ini Beda dengan satunya itu Satunya itu Bawel Kadang bonding Kadang enggak Oke Jadi seperti ini Oke Dia ikut-ikutan Lompat guys Intinya minta makan Nah Intinya minta makan Guys Lompat ke sana lagi Siro 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 Ini Siri minta makan nih Meskipun galak Ya mau dipanggil Yuk Yuk Sini Oke Satu Dua Tiga Iya Dia sudah mau Guys Dipanggil Jam to owner Ini langkah pertama Guys Ini belum Belum 100% Aduh Nggigit Si Siri Jangan gigit Siri ini Biasanya juga Nggigit-ngigit Kecil Belum bisa Membedakan Makanan yang Apa namanya Yang Lembut sama Yang kasar Tanganku Digigit Oke Nah Jadi seperti ini Jam to owner Oke Kembali lagi Kesini Siro Siro Lompat lagi Siro Lompat lagi Sana Siro 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 Oke Jadi setelah ini Aduh Bawel banget Ini Bawel banget Bawel banget Oke Aduh Jatuh Buburnya Guys Buburnya jatuh Buburnya jatuh Waduh Aduh 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 Jatuh Tambahin Dikit lagi Kotor Gak apa-apa lah Siro Kita panggil lagi Apakah dia Masih mau Apa Ngambek Ngambek Siro Nah Tidur Nanti ya Sini Siro Satu Dua Ti Eh Eh Yang atas Yang bawah Gak apa-apalah Nah Jadi Jam To Owner Ini Ini Kalau Sudah Sukses Guys Ownernya Itu Atau Pemiliknya Lompat Ke Pemiliknya Gitu Guys Itu Bakalan Seneng Banget Guys Karena Dia Jinak Diajak Kemana-mana Anteng Dan Ketika Dipanggil Dia Dateng Karena Yang Sudah Mau Jam To Owner Biasanya Sugar Glider Yang Sudah Terlatih Dan Apa Namanya Dan Sudah Bonding Gitu Guys Jadi Seperti Ini Karena Ada Beberapa Saya Juga Melihat Pernah Ada Yang Sugar Glider Sampai Mengejar Ownernya Gak Cuma Lompat Tapi Ketika Ditaruk Bawah Ngejar Ownernya Pengen Naik Di Badannya Dan Itu Suatu Hal Yang Sangat Luar Biasa Gitu Guys Jadi Si 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 Ini Sudah Mendekatinya Jadi Ini Langkah Pertama Yang Saya Lakukan Di Dalam Ruangan Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Ini Sudah 100% Berhasil Karena Ini Hanya Baru Beberapa Kali Saya Lakukan Seperti Ini Baru Tiga Kali Ini Tapi Dia Sudah Sudah Mulai Dan Ketika Nanti Ketika Sudah Kelima Kelima Kalinya Lima Kali Sudah Sukses Seperti Ini Saya Akan Ajak Keluar Dan Latihan Jam Di Luar Apakah Sukses Juga Di Luar Belum Tentu Karena Keadaan Di Alam Di Alam Bebas Menentukan Kadang Dia Bingung Ada Angin Baunya Berbeda Jadi Seperti Itu Terlebih Jika Ada Suara Suara Berisik Di Luar Sangat Berpengaruh Sekali Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Biar Ma'um Dulu Sini 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 Nah Tuh Lompat 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 Sana Satu Nah Gak Mau Lompat Guys Sini Oke 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 Naik Sini Oke Biar dia makan Dulu Biar dia makan Iya Lata nya seperti ini Memang jam The owner Gampang Gampang Gimana Gitu Loh guys Bilang Gampang Ya Ya Gampang Bilang Susah Ya Susah Tergantung Kesabaran Kalian Masing Masing Jadi Ingat Kunci Pertama Pastikan Dia Anteng Dulu Dan Posisinya Lapar Jadi Seperti Itu Terima Kasih Pada Video Kali Ini Simple Seperti Ini Mudah Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Memang Sugar Greden Belum Sinat Ya Saya Doakan Mudah Mudah Cepat Sinat Cepat Bonding Dan Tetap Sabar Menghadapi Sugar Greden Kalian Guys Karena Segala Sesuatu Itu Butuh Proses Tidak Ada Hasil Tanpa Proses Ya Oke Demikian Video Ini Saya Buat Silahkan Diterapkan Di Rumah That's all For Today See you Next Time Dan Buat Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Di